Intro Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Shalom Salam sejahtera bagi kita semua Kembali kita bertemu dalam renungan harian teraya dari Jemaat Betlehem Tarakan Kamis 15 Februari 2024 Sebelum memulai aktivitas kita, kita akan membaca bahkan merenungkan firman Tuhan Semoga bisa menjadi terang dan menjadi pelita dalam kehidupan kita untuk menjalani setiap aktivitas kita Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa Terpuji namamu ya Allah Bapak dalam kerjaan syurga atas kasih dan anugerahmu Menyertai kehidupan kami Khususnya semalam telah berlalu kami boleh beristirahat dengan baik Pagi ini kami dibangunkan dengan kekuatan dan kesehatan baru daripadamu Tuhan Kami akan membaca serta merenungkan firmanmu Tuhan terangi hati dan pikiran kami Sehingga firmanmu boleh kami pahami dengan baik untuk kami lakukan dalam kehidupan kami Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengar Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur Haleluya, amin Pembacaan kita di pagi ini Terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima Penuhilah panggilan pelayananmu Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang telah menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya Beritakanlah firman Setiap sedialah baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya Untuk memuaskan keinginan telinganya Mereka akan memalingkan telinganya Dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal Sabarlah, menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil Dan tunaikanlah tugas pelayananmu Amin firman Tuhan Tema kita di pagi yang indah ini Adalah dongeng sebelum tidur Atau dalam bahasa teraja Dikenal Ulelean pare Saudara-saudara yang kekasih Surat yang ditujukan kepada Timotius ini Sarat dengan kegelisahan sekaligus pesan untuk kesetiaan dalam menjalankan tugas dan panggilan Di tengah-tengah berbagai tantangan saman di dunia ini Bukan perkara muda untuk mengangkat pelayanan di tengah-tengah tantangan saman saat itu Pada masa itu banyak orang cenderung suka mencari pengajaran menurut kehendaknya Dan menyukai dongeng daripada pengajaran kebenaran Dan dari keadaan tersebut Mengapa Paulus memakai istilah dongeng? Apa yang menjadi persoalan dibalik munculnya istilah tersebut? Bapak ibu dan saudara-saudara Dongeng kerap berisi kisah-kisah menarik meskipun bersifat fiktif dan tidak nyata Nyatanya banyak warga jemaat lebih tertarik kepada kisah-kisah tersebut Dan sifatnya menghibur bahkan membuat terlelap Terlelap dalam hal ini adalah hilangnya kesadaran Atau ingatan bahwa hidup ini adalah untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus Kembali dalam kemuliaannya Kedatangan Kristus kembali adalah suatu kepastian Namun kita tidak pernah tahu kapan waltunya Sehingga manusia sering terbuai dalam berbagai dongeng yang ada Atau bahkan mencari guru dongeng hanya membuat orang lupa bahwa hari Tuhan adalah sebuah kepastian Padahal dibutuhkan sikap berjaga-jaga dan senantiasa taat Menjaga pelitah kebenaran dari Tuhan Saudara-saudara yang kekasih Semua hal tersebut sudah berlangsung ketika surat ini dituliskan oleh Paulus kepada Timotius Dan melihat keadaan kita saat ini bukanlah situasi tersebut masih berlangsung sampai hari ini Dan masih terus berlangsung Ada banyak perkara yang membuat kita terlena pada hiburan duniawi Yang membuat kita tidak lagi terjaga Betapa tidak kita rentan untuk dimakabukkan oleh kenikmatan dan kesibukan duniawi Kenikmatan dan kesibukan duniawi inilah yang bersifat dongeng Uang melelapkan dalam buayan kepalsuan Buayan kepalsuan tersebut membuat manusia lupa bahwa kita hidup ini Untuk menikmati kemuliaan Kristus pada kedatangannya kembali Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara Tetaplah senantiasa Berjaga Bermawas diri Sambil menikmati pemeliharaan Tuhan Dalam setiap kehidupan kita Amin Ya Allah Bapak yang bertahari dalam keadaan surga Kami bersyukur kepadamu Oleh karena waktu yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami Untuk membaca bahkan merenungkan firmanmu Kami bersyukur untuk setiap nafas kehidupan Setiap karunia kehidupan yang kami alami Karena kami percaya Semua oleh karena anugerah dan kasih Tuhan Sebelum memulai aktivitas kami pagi ini Tuhan Kami datang berdoa kepada memohon Kiranya Tuhan tetap mengaruniakan Kekuatan, kesehatan Bahkan berkat-berkatmu dalam setiap kehidupan kami Sehingga dalam menjalani aktivitas kami hari ini Kami tetap menjalannya dengan baik Dengan menikmati keberhasilan nantinya Oleh karena pertolongan dan kasih Tuhan yang kami harapkan Kami juga berdoa Buat semua umat-umatmu khususnya Umat-umatmu yang ada di Jemaat Betlehem terakan Tuhan tetap peliharakan dalam setiap aktivitas kehidupannya masing-masing Anak-anak kami dalam pendidikannya Biarlah kasih setia Tuhan menuntun memberkati Sehingga hari ini dan masa yang akan datang Kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan Kami berdoa Buat umat-umatmu yang sampai saat ini Mengalami gangguan kesehatan Baik yang dirawat di rumah Masing-masing maupun yang dirawat di rumah sakit Kepadamu Tuhan kami bermohon Kiranya kasih setiamu Tetap memberi pengharapan kepada mereka Kiranya mereka selalu diberkati Makanan, minuman dan biaya obat-obatan Yang akan dipakai dalam proses kesembuhannya Tuhan berkati Sehingga mereka merasakan kekuatan kesembuhan Nantinya dan kami bersama-sama memuji Memuliakan nama-Mu Ya Allah Bapak yang bertaksa dalam kerjaan syurga Inilah doa dan ungkapan syukur kami kepada-Mu Ini permohonan kami Keranya Tuhan selalu menuntun Memberkati kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami Saat ini dan masa yang akan datang Dalam nama anak-anak Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Bapak ibu dan saudara-saudara Yang dikasih dalam Tuhan Demikianlah rindungan harian teraya Dari jemaat Bethlehem Tarakan Kiranya Tuhan Tetap memberkati kita dalam kehidupan bersama Dari saat ini Kekal untuk selama-lamanya Terpujilah Tuhan Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!